Intro Menteri Dalam Negeri, Cah Yoko Molo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dari Perguruan Tinggi Kedinasan yang dilaksanakan di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Kuliah umum bertajuk memantapkan proses demokrasi dalam rangka keberhasilan pembangunan di Indonesia diikuti oleh seluruh staff dan mahasiswa kedinasan S1, S2, dan S3 Polri dan perwakilan dinas lainnya seperti IPDN, Politeknik, STAN, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Sekolah Tinggi San di Negara, dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Dalam arahannya, Cah Yoko Molo mengatakan bahwa kuliah umum yang ia berikan di beberapa perguruan tinggi dengan tema memantapkan proses demokrasi dalam rangka keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah hal yang tepat di tengah kontestasi politik sekarang ini Lebih lanjut lagi, Cah Yoko Molo berharap dengan adanya kegiatan konsolidasi demokrasi seperti Pilkada dan Pilpres kedepannya bisa membuat peraturan yang tetap untuk tata kelola pemerintahan Indonesia Begitu ketatnya tahapan-tahapan ini sekarang sedang mencapai tahap finalnya yaitu tahap proses kampanye terbuka yang nanti diakhiri oleh minggu tenang kemudian pemilihan umumnya akan ada 17 April ada proses krusial yang harus dicermati oleh kita semua adalah penghitungan suara kemudian penetapan pemenang, baik partai politik, pemenang capres, sahabat pres maupun siapa yang duduk menjadi anggota DPRD, DPD maupun DPR RI dan kita lihat apakah ada kegiatan-kegiatan dalam rangka Pilk dan Pilpres tetapi secara prinsip konsolidasi demokrasi itu setiap 5 tahun sekali tanggal 20 Oktober harus sudah dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres serta yang diawali oleh pelantikan anggota DPR, NPR, DPD, DPRD terpilih yang sebelumnya sudah dilakukan konsolidasi pembelian kepala daerah yang 3 kali serentak itu sudah berjalan lancar dan sukses dan di Jakarta, Tim Liputan DPRD TV, Salam Dribat Terima kasih telah menonton